KWARMADA I mengerahkan sebanyak 250 prajurit hingga 3 kapal perang atau KRI dan 1 unit pesawat dalam latihan siaga tempur laut di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kadispen KWARMADA 1 Kolonel Laut Yoni Novaku Sumawan, mengungkapkan 3 kapal perang yang dikerahkan dalam latihan antar unsur setingkat L3 itu ialah KRI John Lai 358, KRI Ciptadi 381, dan KRI Sutedi Senaputra 378. Kemudian, unsur pesawat TNI Alpe 8201, ungkap Yoni, Sabtu, 27 April 2024. Latihan siaga tempur laut tersebut dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut KWARMADA 1 Laksamana I Muhammad Taufik yang berlangsung selama 3 hari, yakni 24 hingga 26 April dengan kegiatan manuver taktis dan penembakan. Latihan digelar di Laut Natuna Utara yang merupakan salah satu wilayah kerja dari KWARMADA 1, juga berbatasan dengan Laut Negara Tetangga serta terdapat pelintasan alur laut Kepulauan Indonesia I, jelas Yoni. Di sela-sela latihan siaga tempur laut, Pangku Armada 1 Laksamana Muda Yusuryono juga ikut on board di atas KRI John Lai 358 untuk mengikuti operasi pelayaran dalam menjaga keamanan di Laut Natuna Utara. Pangku Armada 1 juga menyempatkan untuk meninjau satgas pengamanan pulau terluar di Pulau Sekatung, kata Yoni. Adapun Pulau Sekatung merupakan pulau terluar dan paling utara dari wilayah provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sekatung termasuk dalam gugusan Pulau Natuna selain Sedanau, Bungguran, dan Midai. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.